Dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah pusat banyak meluncurkan program bantuan kepada masyarakat. Salah satunya bantuan untuk para pelaku usaha kecil. Untuk tahap pertama, realisasi bantuan tersebut tergolong rendah. Padahal bantuan yang diberikan cukup tinggi, yakni Rp2.400.000 untuk masing-masing pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut masih di bawah angka 2.000 pelaku UMKM dari 3.900 usaha mikro yang terdata di Perindak. Sementara itu, saat ini bantuan untuk keluarga yang terdampak ekonomi di masa pandemi COVID-19 untuk pelaku UMKM memasuki tahap kedua. Sekretaris Dinas Koperindak Merangin Amir Tamsil mengatakan untuk pendaftaran BPUMKM ini telah dibuka dan berakhir 13 November 2020 Pihak Dinas Koperindak pun sudah menginstruksikan camat untuk membantu mendata usaha kecil. Persyaratan yang dibutuhkan pun cukup mudah, yakni fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan surat keterangan usaha dari RT, desa, atau kelurahan. Agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa segera diseluruhkan, Pihak Dinas Koperindak pun terus melakukan pendataan pelaku UMKM di lapangan. Matiasen, TVR Jambi melaporkan.